Petugas gabungan terus membersihkan jalan yang tertutup material bangunan yang rusak akibat angin puting beliung di kawasan Ranca Ekek Kabupaten Bandung, Jawa Barat. BPPD Jabar masih mendata jumlah kerusakan bangunan dan korban luka akibat bencana tersebut. Pembersihan material bangunan dan pohon tumbang dilakukan oleh petugas gabungan dari Kepolisian, TNI, serta Basarnas di ruas jalan Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Dengan menggunakan alat seadanya, para petugas membersihkan material bangunan karena menghalangi arus lalu lintas, khususnya dari arah Garut menuju Bandung. Selama proses pembersihan jalan, Kepolisian sempat memperlakukan sistem kontraflor. Sebelumnya angin puting beliung tertangkap kamera warga menerjang kawasan Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Dengan kecepatan tinggi, angin puting beliung membawa material mudah terbang setinggi puluhan meter. Material tersebut berasal dari rumah-rumah warga yang dilewatinya. Kita sedang mencoba, konversikan dulu, arus lalu lintas dengan gangguan dari rumpuhan-rumpuhan atau patah-patah pohon yang lebih rumpang. Sudah ada laporan korban nggak Pak? Kalau di wilayah floresta Bandung, kita belum ada detail ya, tapi kita mencoba mengisir melalui para perpimpinan di pas yang ditetapkan. Tapi memang tadi kita lihat di seputaran seberang ya, ada kalau tidak salah terlihat ada satu benderaan atau dapat yang terpimpadaan. Tapi kita lagi kornasikan dengan floresta Bandung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.